Welcome back to my youtube channel, kembali lagi dengan aku Santi Hwang 4 tahun yang lalu aku pernah bikin 5 liptin korea favorit aku Jadi sekarang aku pengen update nih 5 liptin korea yang jadi favorit aku Lalu apa sih alasan aku suka banget sama 5 liptin korea ini Nah sebelum kalian mulai nonton videonya Jangan lupa like dan subscribe ya channel youtube aku Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Supaya ketika aku update video terbaru aku kalian gak ketinggalan video dari aku Nah ini dari Roman namanya Roman Juicy Lasting Pin Dan ini punya aku nomor 01 yang sekarang aku pake Ini packagingnya seperti ini Menurut aku packagingnya simple tapi keliatan mewah Di bawahnya ini itu rose gold Dan di atasnya ini warna grey Jadi perpaduan warnanya tuh bagus banget Di dalamnya seperti biasa Seperti liptin pada umumnya Sudah terdapat aplikator Dengan aplikator yang bentuknya seperti ini Bulu kuasnya itu halus dan lembut Itu memudahkan banget untuk mengaplikasikan liptin ini Dari Roman yang warna 01 ini Warnanya tuh cenderung soft dan bikin makeup kalian Kelihatan lebih fresh Nah walaupun warnanya soft tapi gak bikin makeup kalian tuh pucat Malah bikin wajah kalian tuh keliatan fresh dan warnanya tuh bener-bener natural Teksturnya ini gak terlalu cair Jadi sedikit nge-gel Hasilnya tuh ringan banget di bibir Gak bikin bibir kalian kering Ataupun pecah-pecah Dan juga gak lengket di bibir Dan untuk harga liptin ini tuh harganya sekitar 100 ribu Dengan 6 pilihan warna Dan walaupun liptin ini warnanya soft Dia juga cukup long lasting Bisa tahan 3-4 jam Liptin favorit aku sepanjang masa Kalian boleh percaya apa enggak Aku tuh punya banyak banget liptin Tapi cuma untuk produk ini Yang aku bisa pake sampe kering Habis bahkan aku beli lagi Dengan warna yang sama Ini warna yang 01 Dan ini adalah botol yang ketiga Untuk warna yang ini Seperti ini Seperti botol drop Dan di dalamnya itu ada aplikator Kuasnya ini seperti ini Cinta mati banget sama produk ini Karena ini teksturnya tuh ringan banget Dia tuh cair tapi gak cair banget Dan teksturnya tuh ringan banget di bibir Dan yang bikin aku suka banget sama liptin ini Karena dia tuh pigmented banget Dan juga long lasting Dan ini ada yang gak bikin bibir kering Malam bikin bibir tuh kayak berasa lembab banget Karena aku kenapa lebih suka peripera yang ini Ketimbang peripera varian yang lain yang banyak banget Dan untuk varian ini tuh cuma memang ada 5 warna Yang ini itu tuh hasil akhirnya glossy Dan menurut aku ini hasilnya paling ringan diantara peripera yang lainnya Untuk long lasting produk ini tuh bener-bener long lasting Aku bisa pake sampe 4-5 jam Dan warnanya super pigmented banget Cuma satu kali aplikasi aja Warnanya tuh udah langsung kayak ngejreng Dan nutupi warna bibir asli kalian Dan untuk harga liptin ini Kalo gak salah harganya di bawah Rp100.000 Sekitar Rp80.000an Soboritaku itu adalah liptin ini Dari Altya Korea Altya Watercolor Cream Tint Dan packagingnya tuh seperti ini Simple, minimalis Dan ini tuh di luarnya transparan Jadi kalian bisa ngintip di dalam shadenya Dan di dalamnya juga udah terdapat aplikator Yang kita tau ini Altya Korea kan jual produk skincare Ataupun makeup dari Korea Tapi beberapa waktu belakangan ini Akhirnya mereka memproduksi Brand kosmetik mereka sendiri Dan ini adalah salah satu produk terbaru dari mereka Kok kenapa suka banget sama liptin Watercolor Cream Tint dari Altya Korea Ini yang pertama itu teksturnya tuh ringan banget Dengan hasil akhir glossy Dan dia tuh teksturnya juga gak terlalu cair Dan juga gak terlalu pekat banget Jadi pas banget formulanya Dan itu tuh gampang banget untuk di blend Dan untuk warna Dari Cream Tint ini ada 4 warna Dan menurut aku sebenernya 4 warnanya itu bagus-bagus semua Tapi yang jadi favorit aku ini Yang nomor 02 Strawberry Cream Jadi warnanya itu kayak perpaduan Antara warna merah dan juga orange Ini bikin makeup kalian Dan wajah kalian tuh keliatan jauh lebih fresh Nah yang aku suka liptin ini tuh pigmented banget Dan ini tuh juga gak bikin bibir kalian kering Bahkan bikin bibir kalian tuh berasa lembab Dan ketika menggunakan liptin ini Aku tuh kayak gak merasa pake liptin Jadi nyaman aja di bibir Dan long lasting itu bisa tahan 4-5 jam Selama kalian makannya juga yang gak terlalu berminyak Dan untuk harga liptin ini menurut aku harganya cukup ekonomis Dengan isi yang lumayan banyak Harganya sekitar Rp71.000 Dan kalian bisa beli produk ini di Altya Korea Dan selanjutnya liptin yang super unyu Ngegemesin dengan packaging yang kecil seperti ini Ini dari Labiot Wine Liptin Dan packagingnya itu seperti ini Ini adalah seri mini size mereka Dan di dalamnya Ini bentuknya lucu banget Karena kayak botol wine gitu Dan di dalamnya ada aplikator kecil Di alasan aku pertama beli liptin ini Karena packagingnya yang mini size unyu Jadi jarang banget ada liptin Korea Yang punya packaging mini size seperti ini Dan pikir aku tuh punya banyak banget lips product Jadi kalo misalnya aku beli full size sayang banget Kalo misalnya ternyata aku gak suka Jadi setelah aku nyobain yang mini size Aku tuh langsung jatuh cinta banget sama produk ini Ternyata guys sampai hari ini Ini liptin ini udah sering banget aku pake Dan sampai hari ini liptin ini tuh bener-bener gak habis-habis Jadi walaupun botolnya kecil Ini tuh isinya cukup banyak Dan seturnya tuh ringan Gak bikin bibir kalian kering Melembabkan dan juga gak lengket di bibir Jadi pas pake ini juga berasa lagi gak pake liptin Jadi kayak nyaman aja di bibir Selain ini dan warna yang aku pake ini Ini yang orange Ini tuh warnanya bener-bener pigmented Satu kali aplikasi aja Udah bisa meng-cover warna bibir kalian Dan ini long lasting banget Jadi aku pake bisa tahan 4-5 jam Dan menurut aku ini adalah liptin Salah satu liptin Korea Yang bener-bener long lasting Dan untuk harga Untuk yang mini size ini Aku beli harganya sekitar Rp35.000 Jadi ini bukan palsu Karena mini size Jadi harganya jauh lebih murah Dan untuk size kalo gak salah Harganya sekitar Rp120.000 3CE 3CE tattoo liptin Ini packagingnya seperti spidol gede gitu Dan di dalamnya itu ada kuas Yang bentuknya agak menyamping kayak miring gitu Karena adalah liptin ini yang paling long lasting Dari semua liptin yang pernah aku nyobain Dan ini bisa tahan 4-5 Bahkan 6 jam Dan saking awetnya Saking long lastingnya Bahkan sampe aku hapus dengan lip remover aja Itu tuh masih nyisain bekas Dan walaupun nyisain bekas tuh Warnanya tuh kayak masih bagus banget di bibir Ini yang bikin aku suka banget sama liptin ini Dan ini kalo bawa traveling Aku gak perlu retouch lagi Karena ini warnanya bener-bener long lasting banget Dan walaupun warnanya long lasting Lip tint ini tuh juga hasil akhirnya glossy Gak bikin bibir kalian kering Melembabkan Dan juga warnanya super pigmented banget Dan untuk harga kalo gak salah Lip tint ini aku beli sekitar 140 ribuan Dan lip tint Korea yang paling long lasting Dari semua lip tint yang aku punya Ini adalah 5 lip tint Korea favorit aku Yang belakangan ini sering banget Aku pake dan hampir aku gunakan setiap hari Dan menurut aku 5 lip tint ini tuh punya formula yang ringan banget Pigmented dan juga super long lasting Dan menurut connect . Sarah Sampai jumpa To To To